Di dalam video kali ini, saya akan menginformasikan strategi terbaik yang dapat kalian gunakan dengan indikator MACD. Sebelumnya, untuk kalian yang membutuhkan informasi seputar aplikasi dan situs penghasil uang di internet atau informasi seputar cryptocurrency, silakan like video ini dan tekan tombol subscribe, juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Oke langsung saja kita ke inti pembahasan, MACD atau Moving Average Convergence Divergence adalah salah satu indikator paling sederhana dan lumayan populer yang digunakan oleh para trader baik pada trading kripto, saham, forex, maupun binary option. Pada dasarnya, MACD adalah trend following indikator yang menunjukkan hubungan antara dua garis Moving Average. Lalu bagaimana cara membaca indikator MACD sehingga kita dapat memperoleh sinyal buy atau beli yang tepat pada spot trading di Indodax. Pertama, kita langsung masuk ke chart pattern sebuah pair di Indodax. Di sini saya pilih pair BNB IDR, selanjutnya kita pilih indikator MACD pada tombol indicators yang ini. MACD terdiri dari empat komponen antara lain, garis MACD yang berwarna biru, di mana bereaksi lebih cepat dan lebih sensitif terhadap perubahan harga yang akan menjadi fokus utama pada indikator MACD. Yang kedua, garis sinyal yang berwarna merah, di mana bereaksi lebih lambat terhadap perubahan harga. Yang ketiga, ada histogram yang mempresentasikan perbedaan antara garis MACD dan garis sinyal. Ketika garis MACD memotong garis sinyal dari bawah ke atas, histogram akan berada di atas garis tengah. Nah, sebaliknya ketika MACD memotong garis sinyal dari atas ke bawah, akan terbentuk histogram di bawah garis tengah. Nah, semakin lebar jarak antara MACD dengan garis sinyal, maka akan terbentuk histogram yang lebih tinggi. Sebaliknya, semakin sempit jarak MACD dengan garis sinyal, maka terbentuk histogram yang lebih pendek. Lalu di sini ada garis tengah, di mana kita sebut ini adalah garis 0. Nah, selanjutnya, apa sih yang menjadi identifikasi momentum seorang trader dalam menentukan sinyal buy dan sell dengan indikator MACD ini? Yaitu perpotongan antara garis MACD dengan garis sinyal, maka dari itu kalian fokuskan pada garis MACD yang berwarna biru ya. Oke, sekarang saya akan berikan contoh agar kalian dapat memahaminya dengan baik. Jika garis MACD memotong garis sinyal dari bawah ke atas, sekali lagi dari bawah ke atas ya, maka ini mengindikasikan adanya pembalikan arah market menjadi uptrend. Dan jika MACD memotong garis sinyal dari atas ke bawah, ini akan mengindikasikan market bergerak ke bawah atau downtrend. Nah, kalian juga dapat mengidentifikasi seberapa kuat momentum pergerakan harga ini melalui histogram dan jarak antara MACD dengan garis sinyal. Ketika garis MACD memotong ke atas dan terbentuk histogram yang tinggi, maka di sini menandakan adanya momentum pergerakan uptrend yang cukup kuat. Namun, jika histogram terlihat memberikan garis yang semakin pendek, maka di sini akan terjadi momentum pergerakan yang mulai melemah di mana berpotensi pasar akan bergerak ke arah bawah atau downtrend. Pada dasarnya, MACD menghitung rata-rata pergerakan harga selama 12 hari dan 26 hari terakhir yang didasari pada indikator Exponential Moving Average 12 dan 26. Lalu pertanyaannya, kenapa kita nggak sekalian aja pakai indikator EMA 12 dan 26? Oke, supaya nggak bingung, saya akan coba bandingkan antara menggunakan indikator Exponential Moving Average atau EMA dibandingkan dengan menggunakan MACD. Mana sih indikator yang lebih akurat? Nah, di sini sudah kita ambil indikator MACD dan biarkan settingan sesuai dengan defaultnya ya. Jadi ini settingannya di 12, 26. Dibiarkan seperti ini. Lalu kita buka indikator Exponential Moving Average. Kita ambil dari indikator. Lalu kita ketik saja EMA. Lalu Moving Average Exponential yang ini diklik 2 kali. 1, 2. Selanjutnya kita setting pada EMA yang pertama. Pada tombol format ya. Ini kita ketik 12. Biar sama dengan settingan MACD yang tadi. Yang EMA berikutnya kita set di 26. Oke, ini sudah sama. Nah, ini saya tebalkan dulu supaya kelihatan. Ini saya ganti warnanya dan tebalkan sedikit. Oke, di sini kita punya garis EMA 12 dan EMA 26. Yang warna orange 26. Yang biru ini EMA 12. Jika kita lihat, titik perpotongan EMA 12 dan EMA 26 itu ada di sini. 1 dan 2. Nah, ini merupakan kedua garis EMA 12 yang memotong dari bawah ke atas ya. Jadi di sini kita hanya melihat titik perpotongan yang diambil dari EMA 12 yang memotong dari bawah ke atas. Karena kita di sini sifatnya trading pada spot market ya, bukan feature. Jadi hanya memperoleh keuntungan ketika market mengalami kenaikan atau bullish. Nah, seharusnya pada titik perpotongan EMA 12 dan EMA 26, di sini kita melakukan open posisi buy pada candle berikutnya ya. Nah, di sini sudah terkonfirmasi candle berwarna hijau. Dan kita melakukan pembelian pada candle berikutnya. Jadi candle yang merah ini. Namun di sini kondisinya sudah terlambat ya. Dan ini sudah mencapai puncak. Sedangkan seharusnya jika kita memperoleh sinyal yang lebih awal, misalkan di sini di candle merah ini mungkin kita akan memperoleh profit yang lebih tinggi. Misalkan di sini kita jual di sini, kita memperoleh profit itu sekitar 23%. Nah, sedangkan dengan menggunakan MACD itu kita memperoleh sinyal beli lebih awal ketimbang dengan menggunakan indikator EMA ya. Jadi untuk perpotongan EMA yang ada di EMA 12 dan EMA 26 yang di posisi ini, kita memperoleh lebih awal di MACD yaitu pada perpotongan MACD dan garis signal di sini ya. Jadi kita dapatnya di sini pada candle yang ini dan kita melakukan open posisi pada candle berikutnya setelah terkonfirmasi di sini candle bulis, candle berwarna hijau. Maka di sini kita melakukan open posisi di sini. Jika kita hitung melakukan open posisi di sini lalu kita jual di sini. Ini kita memperoleh keuntungan 29,75%. Bisa dipahami ya, untuk EMA 12 dan 26 itu perpotongannya ada di sini. Dan kita melakukan open posisi itu di sini. Maka pada posisi ini kita sudah terlambat untuk melakukan pembelian ya. Karena jika kita melakukan pembelian di sini ini sudah ada pada area resistant ya. Jika kita buat di sini garis resistant. Nah, sumbu pantulnya ada di sini. Nah, di sini kalian lihat perpotongan antara EMA 12 dan 26 terjadi di sini. Sedangkan kita harus belinya pada candle berikutnya. Dan pada posisi ini sudah ada pada area resistant ya. Di mana pada area ini berpotensi akan memantul ke bawah. Sehingga kita sudah terlambat melakukan open posisi buy. Oke, lalu pada titik perpotongan EMA berikutnya itu ada di sini. Di sini EMA 12 memotong EMA 26 dari bawah ke atas. Dan terjadi pada candle bullish yang ini. Dan kita melakukan open posisi pada candle berikutnya. Yaitu dari sini ya. Nah, ini kita dapat profit 21 persen. Sedangkan jika kalian menggunakan MACD. Ini perpotongannya ada di sini. MACD dan garis signal ada di sini. Jadi kita memperoleh profit yang lebih besar. Dan kita melakukan open posisi setelah candle hijau ya. Setelah candle bullish. Jadi yang ini kita bandingkan di sini. Yang tadi kita dapat 21,83 persen. Sedangkan dengan MACD kita jual di sini. Itu kita dapat 30 persen. Jadi dengan demikian. Perbandingan menggunakan garis EMA 1226 dengan MACD. Kita memperoleh sinyal beli lebih awal ketimbang kita menggunakan moving average exponential. Ketimbang menggunakan EMA ya. Nah, di sini kita lihat pada candle terakhir. Ini sedang mengalami downtrend ya. Nanti kita lihat ketika garis EMA 12 dan 26 ini memotong ke atas. Dari bawah ke atas artinya market ke depannya berpotensi mengalami kenaikan. Jika EMA 12 memotong EMA 26 dari bawah ke atas ya. Dan ini kita akan dapatkan sinyalnya lebih awal pada MACD. Jadi di sini dengan MACD kita akan memperoleh momentum pembelian itu lebih awal. Sehingga kita akan dapat membeli lebih awal ketika garis MACD memotong garis signyal dari bawah ke atas. Dan ini terjadi lebih dulu ketimbang garis EMA 12 dan 26. Sehingga kita bisa melakukan pembelian nanti ketika garis biru ini di MACD memotong dari bawah ke atas. Jadi seperti itu ya. Nah namun juga di sini kalian tidak bisa menggunakan indikator MACD secara mandiri atau tanpa bantuan indikator lain. Karena MACD ini sifatnya jangka pendek. Terkadang MACD malah akan menyesatkan kita. Ketika terjadi perpotongan MACD dari bawah ke atas yang mana seharusnya akan terbentuk trend bulis. Terkadang malah menunjukkan downtrend pada candlestick. Maka dari itu MACD tidak dapat digunakan secara mandiri. Jadi untuk meningkatkan akurasi dari indikator MACD harus ada indikator lainnya yang membantu memberikan akurasi momentum pembelian lebih awal dan juga momentum jual lebih awal sebelum terjadinya beris. Dengan melihat jangka panjang kita dapat memperoleh signal jual lebih awal sebelum terjadinya beris yang dalam sehingga kita dapat menghindari kerugian yang lebih besar. Tentu juga penggunaan time frame akan memberikan akurasi lebih tinggi pada momentum pembelian dengan indikator MACD. Nah lalu indikator apa yang dapat membantu MACD untuk dapat meningkatkan akurasinya dan juga pada time frame berapa kita gunakan MACD saat akan membeli. Saksikan video selanjutnya pada part kedua yang akan tayang pada beberapa hari ke depan. Silahkan like video ini dan tekan tombol subscribe juga nyalakan tombol notifikasi sekarang juga. Terima kasih.